Ya, ini kali pertama saya diberikan kesempatan mengambil pelayanan di tengah-tengah jemaah Tuhan di tempat ini. Saya tidak usah memperkenalkan diri saya, karena saya sudah hampir dua tahun ada di sini, jadi saya pikir sudah banyak yang mengenal saya, walaupun saya tidak banyak mengenal Bapak Ibu. Ya, itulah enaknya pendeta, dikenal oleh banyak anggota. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan kita pada hari ini secara khusus bacaan kita yang kedua setelah kitab Masmur, Dari Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-27, diberikan tema perayaan yang tak berarti. Perayaan yang tak berarti. Bapak Ibu, saudara-saudara tahu yang namanya topeng ya. Tahu yang namanya topeng toh. Ya. Topeng itu dipakai untuk menutupi Wajah kita toh. Dipakai untuk menutupi wajah kita sehingga tidak terlihat wajah yang sebenarnya. Tapi tidak selalu orang memakai topeng. Pasti ada hal-hal, ada tempat-tempat tertentu di mana orang menggunakan topeng. Ya, dimaksudkan supaya orang tidak bisa mengenal wajahnya yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bisa jadi. Sebagai orang yang mengatakan diri percaya kepada Tuhan, kita juga seringkali memakai topeng kemunafikan. Di tiap-tiap ibadah kita. Kita kudus, kelihatannya, kita baik, di waktu kita sedang beribadah. Tapi setelah kita selesai beribadah, maka kekudusan, kebaikan itu tak nampak dalam perilaku kita di luar dari jam ibadah. demikianlah yang boleh kita perhatikan dalam bacaan kita pada saat ini mengenai kecaman Allah kepada umatnya yang disampaikan melalui Nabi Amos. bangsa Israel pada zaman pemerintahan Yerobeam II. Mereka mengalami masa-masa keemasan. pada waktu itu, Asyur dan Babel belum muncul sebagai kekuatan besar yang jadi ancaman bagi bangsa Israel baik di utara maupun di selatan. karena itu bangsa Israel baik yang ada di utara maupun yang ada di selatan mereka bisa dengan leluasa mengadakan atau mengerjakan aktivitas mereka mengerjakan ladang-ladang mereka dan menikmati panen yang melimpah tanpa merasa takut dan khawatir dengan ancaman dari bangsa-bangsa Asyur dan Babel. namun demikian kemakmuran yang dialami panen yang melimpah ini kemudian dimanfaatkan oleh pembesar kerajaan dan para pemimpin agama mereka memperkaya diri pemerintah menetapkan pajak penghasilan yang tinggi sehingga rakyat tidak bisa menikmati hasil kerja keras mereka penegakan hukum juga timpang para penegak hukum mereka hanya berpihak kepada yang kaya dan berkuasa sekedangkan kepada kaum miskin diabaikan bahkan kaum miskin dijual karena sepasang kasut tumpul ke bawah eh tumpul ke atas tajam ke bawah itu yang terjadi dengan kehidupan kehidupan umat Allah pada masa itu kebenaran diputar balikan karena uang itu juga yang masih terjadi sampai hari ini yang salah menjadi benar yang benar disalahkan korupsi dan praktek suap merajalela mereka yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan berusaha disingkirkan atau dikucilkan Bapak Ibu bisa membacanya dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 dari Amos pasal 5 jadi dari dulu ya Bapak Ibu saudara-saudara kalau orang berjuang untuk kebenaran dan keadilan hidupnya memang selalu tidak menyenangkan karena mereka akan disingkirkan akan dikucilkan demikian juga dengan praktek keagamaan para pemimpin agama pun membebani umat dengan berbagai kewajiban-kewajiban sehingga ibadah tidak lagi membuat orang penuh damai sejahtera melainkan sungut-sungut kejahatan para pemimpin umat membuat seluruh umat Tuhan berdosa di tengah situasi hidup yang demikian Allah mengutus Nabi Amos untuk menyampaikan berita penghukuman khususnya bagi bangsa Israel yang ada di utara rasa aman dan tentram yang dialami adalah kepalsuan Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Amos pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14 dan Tuhan akan mengubah semua itu menjadi kegentaran Israel akan mengalami masa-masa suram Allah akan membangkitkan bangsa Asyur untuk melaksanakan penghukuman atas Israel bahwa mereka akan menderita dan akan ditawan di negeri Asyur dan hal itu akan terjadi sebab Tuhan yang mengatakannya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan melalui perikop bacaan kita disini hendak dikemukakan bagi kita bersama tentang pelaksanaan ibadah dengan ritual-ritual yang ada di dalamnya tetapi kemudian ditolak oleh Allah mungkin kita bertanya-tanya mengapa Allah menolak mengapa Allah membenci sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 21 dari pembacaan kita disini aku membenci aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu ada apa dengan ibadah umat Allah sehingga Allah membenci menghinakan tidak senang apakah ibadah dan segala persembahan umat ini tidak dibutuhkan lagi bapak ibu sedara-sedara ibadah adalah perintah Tuhan bagi kita dan korban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan namun dalam pembacaan kita saat ini Allah menolak ibadah Israel dan merasa muak dengan persembahan mereka karena ibadah yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan perbuatan hidup mereka sehari-hari sehari-hari dalam menjalin hubungan bersesama di tengah-tengah masyarakat di dalam baik Allah mereka terlihat rohani mereka terlihat begitu mengagungkan Allah tapi praktek hidup mereka tidaklah demikian jadi yang mereka perlihatkan dalam ibadah ini hanyalah kepalsuan kemunafikan ibadah ibadah yang mereka lakukan hanyalah formalitas belakang tidak memberi dampak apapun dalam kehidupan bersesama bapak ibu sedara-sedara yang terkasih dalam Tuhan sesungguhnya Tuhan tidak mencari korban syukur tapi yang paling dirindukan olehnya ialah kesadaran diri kita bersama ketika kita datang kepadanya Bapak ibu sedara-sedara Tuhan tidak bisa di manipulatif Tuhan tidak bisa dibohongi mungkin Bapak ibu atau saya sebagai seorang pendeta terkesan bahwa saya atau kita ini adalah orang yang benar-benar menyembah dia tapi Tuhan tahu pikiran isi hati kita bersama Bapak ibu sedara-sedara dalam bagian pertama bacaan kita Amos menyampaikan kepada bangsa Israel tentang hari Tuhan buat bangsa ini hari Tuhan itu diyakini sebagai saat dimana Allah akan datang dan bertindak untuk menghukum bangsa-bangsa lain yang adalah musuh-musuh Allah pada satu sisi dan di sisi lain akan membela umatnya hari Tuhan adalah hari yang suka cita mendatangkan berkat ilahi hari Tuhan digambarkan dengan terang hari Tuhan itu baik menyenangkan dan membangkitkan semangat tapi disini pada ayat 18 Amos mengatakan celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu hari itu kegelapan bukan terang Amos berbicara sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh umat tentang hari Tuhan hari Tuhan bagi Amos kepada umat Allah adalah sebuah hari penghakiman mereka mereka akan mengalami kejadian yang buruk hari kegelapan bukan hari terang bukan keberuntungan tetapi sebaliknya adalah celaka celaka dalam bahasa Ibrani dipakai dengan kata hoi kata ini dari mulanya sebagai seruan duka di pemakaman Amos menegaskan bahwa hari Tuhan hari celaka yang akan datang itu tidak terelakkan dan tidak terhindarkan seperti seorang yang lari dari singa bisa diperhatikan pada ayat yang ke-9 dan pada ayat yang ke-27 wujudnya adalah mereka akan dibuang kebamer bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan perikop ini memberikan kepada kita jawaban bahwa bangsa Israel melakukan ibadah-ibadah mereka mereka menampilkan perilaku ritual tetapi semuanya itu hanyalah kepalsuan belaka Tuhan benci Tuhan tidak senang Tuhan tidak mau memandang dan Tuhan tidak mau mendengar karena keberadaan mereka bergelimang dengan dosa orang-orang kaya menjadi tamak menindas orang-orang miskin umat jatuh ke dalam penyembahan berhala beri hidup mereka yang rusak tapi mereka berlindung dan merasa aman di bawah kedok ibadah yang mereka lakukan ritual mereka tidak kudus mereka merasa baik-baik saja dengan perbuatan mereka yang tidak bermoral bapak ibu saudara saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dengan tema perayaan yang tak berarti pertama ala membenci semua bentuk formalitas keagamaan upacara atau kegiatan agama memang tidaklah salah bukankah ini juga yang diminta untuk kita perbuat darinya namun kalau kegiatan agama ini dicemari atau dicampuri dengan segala bentuk kejahatan dan hanya dibungkus dengan kemunafikan dalam beribadah maka inilah yang dikatakannya dalam ayat 21 aku membenci perayaanmu aku membenci persembahanmu yang dituntut Tuhan bahwa adakah kita benar-benar mengasihi dia dan ketika kita benar-benar mengasihi dia kita juga mengasihi sesama kita tadi kan ada dalam lagu persembahan itu apalah arti ibadahmu toh bahkan tadi dalam perintah mengasihi kita juga sudah melihat disitu kalau kita katakan kita mengasihi Allah tapi kita tidak mengasihi sesama kita bohong yang pertama sekali lagi saya mengatakan bahwa Allah membenci semua bentuk formalitas keagamaan yang hanya ditutupi dengan topeng kekudusan tapi tidak dibarengi dengan perilaku hidup yang benar yang kedua apa yang disampaikan oleh Nabi Amos dalam pembacaan kita hari ini hendaknya ini menjadi sebuah koreksi bagi kita bersama bagi saya sebagai pendeta bagi Bapak Ibu Majelis Gereja bagi seluruh anggota jemaat kita harus mau menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Amos disini untuk memperhatikan ibadah kita kepada dia Nabi Amos mengatakan tidak cukup kita menjadi orang beragama saja tapi kita harus menunjukkan sikap hidup yang benar-benar menyatakan bahwa kita adalah orang yang beragama ia mengatakan dalam ayat 14 dan ayat 15 carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang mungkin Tuhan semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan nyusuk karena itu bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan tetaplah kita bersama-sama melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh Allah jangan yang jahat bencilah yang jahat dan cintailah yang baik tegakkanlah keadilan dan kebenaran bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan terakhir sudahkah kita memiliki motivasi yang benar di saat kita datang beribadah kepadanya memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap kali kita beribadah kepadanya bukan sekedar oh karena hari minggu adalah hari dimana saya sebagai orang percaya harus pergi ke gereja masyri oh nak ketek ketek kumal emak gereja nah mendapi na gereja kiranya kita tidak hanya menjalankan ibadah-ibadah kita secara lahiria semata aktif dalam ibadah apapun itu tetapi kehidupan kita tidak pernah di pengaruhi oleh ibadah-ibadah kita justru kehidupan kita berbanding terbalik dari ibadah-ibadah kita apa yang kita lakukan adalah yang tidak berkenan kepadanya jikalau demikian bapak ibu saudara-saudara berarti sia-sialah jika selama ini kita beribadah kepadanya meskipun menurut ukuran kita betapa setianya saya sudah beribadah tapi perilaku hidup saya tidak demikian mencerminkan apa yang Allah kehendaki berarti sia-sialah ibadah saya selama ini ibadah kita yang berkenan kepada Allah adalah bagaimana kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang kita sembah dan melakukan yang dikehendakinya roh kudus menolong kita bersama bapak ibu saudara-saudara yang terkasih supaya kita benar-benar beribadah dengan sungguh kepadanya amin selamat menikmati